Pemerintah siap mendukung transformasi sepak bola Indonesia. Pemerintah juga mendukung terutama bagaimana perizinan bila memungkinkan dan harus dipastikan bahwa sudah keluar seluruhnya. Asisten pelatih Sintayong di Timnas Indonesia U20, Yojai Hun curhat masalah kontrak dan kesehatannya di akun Instagramnya Pria yang dulunya bersinar sebagai penjaga gawang persipuran Jayapura ini terindikasi kelelahan membantu Sintayong di tengah ketidakjelasan kontrak. Apa yang harus diutamakan? Kesehatan diriku atau kerja keras tanpa kontrak? Tanya Yojai Hun kepada para followersnya di Instagram sebarang merujukan tangannya yang disuntik jarum infos. Yojai Hun sejak 2019 menjadi bagian dari staff pelatih Timnas Indonesia yang dipimpin Sintayong. Awalnya, ia bertugas sebagai penerjuma Sintayong mengingat Yojai Hun sangat falsi berbahasa Indonesia. Setelah beberapa waktu, Yojai Hun naik bangat ketika ia bertugas sebagai pelatih keeper Timnas Indonesia U20 bersama pelatih asal Korea Selatan lain, Ki Bongso. Berhubung Sintayong membesu tiga kelompok umur sekaligus, U20, U23, dan senior, Yojai Hun dan tim kepelatihan lain harus penting tolak. Lepas event satu, langsung ada ajang lain yang dijalani Timnas Indonesia. Karena itu, Yojai Hun kelelahan. Ia mengaku bekerja keras di tengah ketidakjelasan kontraknya bersama Timnas Indonesia. Sekarang yang jadi pertanyaan, akankah Yojai Hun ikut bertolak ke Uzbekistan? Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U20 akan terbang ke Uzbekistan pada hari Jumat, 24 Februari 2023. Timnas Indonesia U20 berangkat ke Uzbekistan untuk mengarungi Piala Asia U20 2023. Skuad Garuda Nusantara tergabung di Grup A bersama Uzbekistan U20, Irak U20, dan Surya U20. Di laga pertama, lawan tangguh langsung dihadapi Timnas Indonesia U20. Mohamad Ferrari dan kawan-kawan dijadwalkan bersuat Timnas Irak U20 pada Rabu, 1 Barat 2023, pukul 19 waktu Indonesia Paran. Lampir lanjut, Ketua MUPSSI, Erick Thohir, terlihat menjalani rapat membahas soal Training Center atau Pemusatan Latihan Timnas Indonesia di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Namun dalam rapat tersebut terlihat ada sosok Iwan Budianto yang sudah tidak memiliki jabatan lagi di PSSI. Seperti diketahui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, berencana membangun Training Center untuk Timnas Indonesia di IKN. Rencana ini bahkan sudah disampaikan ke pengurus PSSI saat memanggil Erick Thohir dan jajarannya ke Istana Merdeka Jakarta pada Senin 21 Februari 2023. Terkait luas lahan yang disiapkan Presiden Republik Indonesia untuk Timnas Indonesia itu juga belum diketahui seberapa besar. Sebenarnya fasilitas Training Center ini diberikan Jokowi setelah Presiden mendengarkan keluhan dari pelatih Timnas Indonesia Shin Taeyong. Pelatih asal Korea Selatan itu berulang kali mengeluhkan fasilitas latihan Squad Garuda. Oleh karena itu, demi memaksimalkan sepak bola Indonesia, Presiden Jokowi pun memberikan lahan untuk PSSI membangun Training Center dan hal ini diunggapkan lagi pada kepengurusan baru era Erick Thohir periode 2023-2027. Setelah menemui Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo, Erick Thohir pun segera berkoordinasi dengan Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Bambang. Namun, pada foto tersebut terlihat wajah yang tidak asing lagi di sepak bola tanah air Yanni Iwan Budianto. Pemilik Arema FC itu membenarkan sudah tidak masuk dalam jajaran PSSI periode 2023-2027. Akan tetapi dalam foto rapat bersama Erick Thohir, wajah Iwan Budianto terpampang jelas. Padahal dalam keterangan foto tersebut dijelaskan bahwa PSSI berkoordinasi dengan Kepala Badan Otorita IKN. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya Iwan Budianto hadir dalam rapat tersebut sebagai apa? Sementara itu, Iwan Budianto sendiri sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Dia mendapingi atau membantu Ketua PSSI Muhammad Iryawan. Dengan begitu, seharusnya Iwan Budianto sudah tidak ada jabatan di PSSI. Sebelumnya, dalam Bursa Pengurusan Baru PSSI periode 2023-2027, nama Iwan Budianto bahkan sudah tidak ada. Sebelum pemilihan dilangsungkan, Iwan Budianto sudah mengundurkan diri dari daftar pencalonan waketung hingga anggota Komite Eksekutif atau Eksko PSSI. Naturalisasi makin mengerikan di Asia Tenggara. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAP sedang memproses naturalisasi 4 pemain sekaligus. Tentunya jika proses naturalisasi ini sukses dilakukan, akan membuat timnas Indonesia semakin berbahaya bagi tim lawan termasuk timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Bekterengganu FC, Aksim Redzovic, yang menginformasikan bahwa saat ini ada 4 pemain yang sedang menyelesaikan proses naturalisasi timnas Malaysia. Aksim Redzovic menyebut FAM telah memberikan surat dukungan yang akan membuatnya akan dinaturalisasi sebagai pemain lokal. Lewat wawancara dengan pihak Harimau Malaya, julukan timnas Malaysia, pemain kelahiran Montenegro itu berasa terhormat jika bisa mewakili tim negeri jiran itu. Liridon mengatakan kepada saya bahwa bermain untuk Malaysia adalah hal yang sangat luar biasa meskipun dia berasal dari Kosovo, ungkap Aksim Redzovic. Aksim Redzovic sudah dalam proses akhir mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri atau KDN sebelum menjadi warga negara Malaysia. Pemain 31 tahun itu juga mengatakan selain dia, ada 3 pemain lain yang saat ini sedang menyelesaikan proses naturalisasi. 3 pemain itu termasuk 2 pemain KL City FC, Paulo Josue dan Romel Morales serta bintang Johor Darul Taksim, Hendrik Dos Santos. Ia pun berharap proses ini bisa cepat selesai agar bisa mewakili timnas Malaysia di masa depan. Jika Anda bermain untuk Malaysia, satu negara akan mendukung Anda tapi saya tahu itu tidak mudah karena tekanannya sangat tinggi. Kalau kamu main bagus, orang akan memuji kamu tapi kalau kamu tidak bermain bagus di satu pertandingan, tamat bungkasnya. Tapi lanjut timnas Vietnam terus berupaya untuk menaturalisasi pemain Liga Perancis Jason Pendan. Sebagai informasi, Jason Pendan kini bermain di Liga 2 Perancis. Pemain berposisi sebagai bagi itu tergabung dalam klub Quevelier World. Nama Jason Pendan sendiri cukup tampil apik di musim ini. Pemain kelahiran tahun 1997 telah bermain sebanyak 20 kali di Liga 2 Perancis musim 2022-2023. Keinginan timnas Vietnam menaturalisasi Jason Pendan bukan hal yang baru. Rancana tersebut sempat mencuat pada pertengahan tahun 2022 lalu. Namun, entah apa yang terjadi, kabar naturalisasi Jason Pendan menghilang begitu saja. Hingga akhirnya belum lama ini nama Jason Pendan kembali dihubungkan dengan timnas Vietnam. Bahkan pelatih anyar timnas Vietnam, Philippe Trossier, disebut turun-turun tangan. Berhubung masih di Perancis, Philippe Trossier berencana bertemu langsung dengan sang pemain. Akan tetapi pertemuan tersebut belum bisa terlaksana. Pelatih Philippe Trossier juga berencana menemui back Jason Pendan. Back Vietnam Perancis itu juga bermain di Liga 2 dengan klub Gui Villain One. Sayangnya pertemuan tersebut tidak dapat dilakukan karena kurangnya waktu, tulis The Tao 247. Sementara itu, Jason Pendan menjelaskan bila proses naturalisasi masih berjalan. Hanya saja Jason meyakini proses tersebut tidak akan rampung dalam waktu dekat. Keluarga negaraan Vietnam saya masih berjalan, tetapi tampaknya akan memakai waktu lebih lama untuk menyelesaikan prosedur. Tentu saja, jika saya memiliki keluarga negaraan Vietnam dan memiliki semua dokumen, Federasi Sepak Bola Vietnam dapat memperhatikan saya. Jika saya bisa, masih tampil bagus di Perancis, kata Jason Pendan. Di sisi lain, Philippe Trossier tidak hanya menemui Jason Pendan selama di Perancis. Philippe Trossier juga menyepatkan diri bertemu dengan Nguyen Huang Hai yang juga bermain di sana. Pendurus Park Hang Seo ini dijadwalkan baru akan terbang ke Vietnam pada 26 Februari 2023. selamat menikmati Jum出来 sebuah düra r statistik kapan kapan tepaf deposit Tidak mas tik bahwa y mereka tidak digo Terima kasih telah menonton